Intro Assalamualaikum salam olahraga Striker tim nasi indonesia yang paling produktif sepanjang masa Peran striker di dalam sepak bola sangatlah penting Karena merekalah yang bertugas mengonversi peluang menjadi goal Tanpa adanya pemain depan tersebut, suatu tim sepak bola akan sulit mencetak goal Dari masa ke masa, Indonesia memiliki beberapa penyerang yang produktif Namun pada generasi belakangan ini, striker murni lokal yang produktif sudah jarang dijumpai Faktor utamanya adalah sulitnya regenerasi pemain muda di klub-klub Indonesia Khususnya di posisi striker Sebenarnya banyak striker muda Indonesia yang mulai muncul di persepak bolaan tanah air Seperti Ezra Walian, Marinus Wanewar, Sultan Ziko, M. Rafli, dan lain-lain Dan merekalah yang diharapkan konsisten dengan performanya Pasalnya kita sudah lihat betapa merosotnya performa Samsir Alam Yang dulu digendang-genang menjadi striker masa depan Indonesia Dari semua striker lokal Indonesia yang paling produktif Kita akan coba rangkum 5 striker tim nasi indonesia yang paling produktif sepanjang masa Oke, simak videonya Budi Sudarsono jadi salah satu striker top Indonesia di awal tahun 2000-an Gaya bermainnya amat unik, ia doyan melakukan aksi gocek melewati beberapa pemain lawan Budi dijuluki ular piton karena dianggap sebagai striker yang oportunis Dan mampu memanfaatkan berbagai peluang, bahkan pada ruang sempit sekalipun Dalam 46 penampilan di tim nasi indonesia, Budi Sudarsono mampu mencetak 16 gol Rocky Putirai adalah salah satu penyerang tim nasi indonesia dengan penampilan paling esentrik Ia selalu tampil dengan rambut yang dicat berarnika warna, mulai dari pirang hingga merah menyala Sebagai striker, ia dikenal sebagai sosok yang garang Walau posturnya terhitung kurus, ia berani berduel satu lawan satu dengan back-back lawan yang bertumbuh bongsor Rocky Putirai mengoleksi 17 gol dari 41 penampilan bersama tim nasi indonesia Kurniawan Dwi Julianto Jadi fenomena di sepakula indonesia, namanya meroket saat mengikuti program Mercusuar PSSI Pelatnas jangka panjang di Italia pada periode 1993-1994 Tampil menawan bersama tim nasi primavera, ia sempat dikontrak klub swedia refilusen pada 1994-1995 Dari 60 laga yang dijalannya bersama tim nasi indonesia, ia mampu mencetak 31 gol Bambang pemungkas hingga saat ini masih tercatat sebagai pemain paling banyak membela tim nasi indonesia Sepanjang periode 1998-2012, BFP memperkuat tim nasi garuda di 85 laga internasional Pemain yang identik dengan nomor punggung 20 itu tercatat sebagai top scorer liga indonesia musim 2000 Ia sukses menghantarkan PSSI Jakarta jadi juara kasta elit musim 2011 Bambang sempat bermain di negara tetangga, Malaysia, bersama Selangor FA Di musim perdana pada tahun 2005, ia mempersebahkan triple gelar Saat ini Bambang menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak dan top scorer untuk Indonesia Dengan 77 penampilan dan 36 gol sesuai dengan pertandingan kategori A FIFA Tetapi jika ditambah dengan pertandingan non-FIFA termasuk melewan klub dan tim nasi Indonesia U23 Maka penampilan Bambang pemungkas adalah 88 dengan 42 gol Pada tahun 2013, Bambang pemungkas menyatakan pensiun dari tim nasi Indonesia Tidak semua pertandingan yang dilakukannya bersama PSSI terdokumentasi dan tercatat secara resmi Namun hal yang tak bisa dibantah, Sucipto Suntoro pada masa jayanya striker house goal yang amat ditakuti back-back lawan Di usia 16 tahun, dia sudah memperkuat Persija ke Eropa dan ikut pelatnas PSSI Junior untuk Piala Junior Asia 1959 Di Piala Junior Asia, Sucipto Suntoro menjadi top scorer dengan 14 gol Gol-goalnya dihasilkan ketika Indonesia mencukur Taiwan 14-0 dan Jepang 13-1 Meski pada akhirnya Indonesia menjadi juara ketiga setelah tumbang oleh Burma Aksinya di Piala Junior Asia membawanya menjadi pemain yang diandalkan dan dipromosikan ke tim senior Dalam penampilannya bersama tim nasi Indonesia dari tahun 1965 hingga 1970 Pemain yang dijuluki Gareng ini senantiasa menjadi ancaman bagi back lawan Sucipto Suntoro sempat dilirik oleh klub German Weider Bremen Pada 14 Juni tahun 1965, tim nasi Indonesia yang melakukan lawatan ke Eropa Melakukan pertandingan persahabatan melawan juara Bundesliga, Werder Bremen Si Gareng dan kawan-kawan tampil menyulitkan Bremen Tim nasi Indonesia hanya kalah tipis 5-6 Pelatih Werder Bremen, Herr Broker, terang-terangan memuji dan menawarkan Sucipto bermain untuk klub Werder Bremen Namun tawaran simpatik itu ditolak oleh Kolonel Gatot Suwargo yang jadi manajer tim nasi kala itu Ya itulah beberapa nama striker tim nasi Indonesia yang paling produktif sepanjang masa Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini Terima kasih, salam olahraga Terima kasih telah menonton